Intro Sejumlah kader dan pengurus Partai Amanat Nasional Trenggalek melakukan aksi penolakan hasil musda dan muscap pada periode 2016-2020 yang diselenggarakan pada beberapa waktu lalu. Penolakan hasil musda dan muscap ini diawali dengan melakukan penyegelan kantor DPD PAN Kabupaten Trenggalek hingga menuntut dilakukannya musda ulang. Intro Sebelum melakukan penyegelan kantor para kader dan pengurus PAN, melakukan pembacaan sikap untuk menuntut adanya musda ulang. Guna pembentukan pengurus yang baru, aksi ini dilanjutkan dengan memasang sepanduk yang bertuliskan kantor PAN Trenggalek di segel, serta mengunci pintu dan pagar kantor. Selain menolak hasil musda, sejumlah kader PAN ini juga melakukan penolakan terhadap hasil musyawarah cabang atau muscap yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, yang dinilai mekanismenya telah melanggar ketentuan partai. Intro Menanggapi aksi kali ini, Tulus Arifin yang merupakan salah satu peserta aksi menyatakan, musyawarah daerah PAN Trenggalek yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2016 lalu, dinilai cacat hukum dan tidak sah, karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai. Menurut Tulus Arifin, seharusnya musda didipimpin oleh SC atau Staring Committee dan OC atau Organising Committee. Namun menurut pengamatannya, justru musda kali ini dikuasai oleh DPW PAN Jawa Timur. Selain itu, dirinya juga menilai bahwa ketua DPD PAN Trenggalek yang baru tidak mengakomodir para pengurus partai yang lama dalam susunan pengurus yang baru. Seluruh pengurus DPD PAN, seluruh ketua MPP dan ketua DPD PAN se-Kabur Tentreggalek ditambah dengan ketua BM PAN menyatakan bahwa kantor DPD ini disegil mulai hari ini sampai tuntutan kami dipenuhi atau sampai sahnya musda tersebut. Jadi kami menurut adanya musda ulang. Menanggapi aksi sejumlah kader yang menolak hasil musda ini, Sekretaris 1 DPD PAN Trenggalek Gatut Subaktiono mengaku pihaknya menilai aksi itu merupakan bentuk aspirasi dan kekecewaan kader karena tidak terakomodir dalam kepengurusan yang baru lantaran terganjal oleh aturan baru yakni tidak bisa menjabat lebih dari dua kali. Terutama di posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan terkait muscap di tingkat kecamatan pihaknya mengaku ada sejumlah kendala karena saat dilakukan koordinasi dari 14 kecamatan yang ada, hanya dua DPC yang hadir yakni kecamatan Trenggalek dan kecamatan Bule. Akhirnya proses muscap diambil alih oleh jajaran pengurus di atasnya dan berhasil membentuk 11 DPC di Kabupaten Trenggalek. Keputusan apapun itu bukan kami yang tadi itu sudah merentah dari DPW Intruksi. Kenapa saya katakan intruksi? Kemarin kan Saudara Basuki Babu Salam itu hadir kesempatan sekaligus ketua praksiman DPR Jawa Timur dan juga sebagai wakil tua ke bidang pekat organisasi dan organisasi. Jadi kami tidak bisa menghentikan ini sampai harus selesai karena ini pada tanggal 22 besok pelantikan ini sudah harus selesai. Jadi kalau memang teman-teman mau berusaha pulang ya harus minta di DPW. Kami sebagai pelaksanaan di Kabupaten tetap komitmen apa perintah infeksi DPW. Seluruh proses muscap dan musjah tersebut diklaim sah oleh pengurus baru. Pasalnya proses tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DWP Pancatim dan dihadir langsung oleh Ketua Pembinaan dan Organisasi Basuki Babu Salam. Sesuai dengan SK yang baru Ketua Panternggalek di jabat Imam Muslihuddin dan Sekretaris Sarni. Namun posisi saat ini diambil alih oleh Sekretaris karena yang bersangkutan tidak aktif sejak awal. Terima kasih telah menonton!